Pemirsa melalui penangkapan dramatis, polisi bisa meringkus pelaku perampokan Arlojimewa yang bersembunyi dalam sebuah hotel di kawasan puncak. Pria berinisial H tersebut ditangkap dengan bukti belasan Arlojimewa dan juga senjata tajam. Tanpa banyak perlawanan, pria bertato ini langsung tidak berkutik dalam kepungan petugas. Penyergapan dilakukan tim opsional Subdit Jatan Raspolda Metro Jaya dalam sebuah hotel di kawasan puncak Cianjur, Jawa Barat. Pria berinisial HK inilah yang Sabtu lalu merampok 18 Arlojimewa bernilai belasan miliar rupiah dari sebuah toko di Pantai Indah Kapu II, Kota Tangerang, Banten. Dalam penggeledahan, polisi menemukan 12 Arlojimewa hasil rampokan. Tidak hanya itu, ditemukan pula baju dan juga senjata tajam yang dipakai pelaku HK dalam aksinya. Setelah penangkapan pelaku HK pada selasa lalu, polisi mengembangkan penyelidikan hingga bisa menangkap tiga tersangka lainnya. Ketiganya berperan membantu pelaku HK untuk menjual jam tangan mewah hasil rampokan. Dari mereka, polisi menyita enam Arlojimewa yang hendak ditawarkan. Penyelidikan dan penelusuran rekaman CCTV juga mengungkap pelaku HK sudah merencanakan perampokan selama tiga pekan. Ia berpura-pura menjadi pembeli untuk bisa mengamati situasi dalam toko tersebut. Dalam aksinya Sabtu lalu, polaku menggondol 18 Arlojimewa dengan nilai total 12,8 miliar rupiah. Ternyata saudara HK ini mengirimkan tiga jam tangan mewah kepada tersangka kedua namanya saudara MAH. Ini sudah ditangkap juga. Kemudian tersangka kedua MAH ini menyerahkan tiga jam tangan ini ke tersangka DK. Ini juga sudah ditangkap dengan maksud untuk dimintaian tolong untuk menjualkan. Kemudian tersangka keempat yang ditangkap adalah TFZ. Ini juga dititipin, dimintain tolong oleh tersangka HK untuk menjualkan tiga jam tangan mewah. Jadi rencananya ada enam jam tangan mewah yang akan diminta kepada tiga tersangka untuk dijualkan. Sampai saat ini polisi masih menelusuri potensi jaringan kriminal dalam kasus ini. Tersangka HK dihadapkan pada pidana maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara tiga tersangka penadah menghadapi ancaman pidana maksimal penjara empat tahun. Dari Jakarta, Robin Freddy, Yulinda Tridewi, dan Mulya Rahman, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!